Apalagi memang level Kapolikap tersebut di bawah Megawati Namun tampaknya Mega begitu sangat menikmati pertanian-pertanian di Kapolikap Terutama di dua pertanian terakhir saat melawan Jawa Barat sekaligus melawan Di Dengan kata lain bisa dikatakan Mega memang menjadikan pertanian yang dilangsungkan oleh dirinya di laga antara Jawa Timur Melandi tersebut Pada akhirnya setelah sekian lama tidak pulang Megawati yang sering mengakui bahwa dirinya akan pulang ke Korea dan bersiap-siap untuk melakukan latihan perdananya bersama para pemerikspak di atas lapangan Memang Megawati mengikuti Kapolikap dengan mewakili tim dari Jawa Timur Dan kehadiran Megawati ini tampaknya terlalu opes sekali Dimana padanya Sam Bintang tak bisa dihentikan oleh siapapun saat dirinya berada di atas lapangan tersebut Mega terlalu besar dan luar biasa dalam bermain sehingga dirinya sangat menawan Pertanyaannya sebelum Megawati kembali Emang bagaimana sih dengan pertanian Mega di pertanian terakhir? Setelah pertanian usai Megawati memang mengumumkan bahwa dirinya akan kembali ke Korea Namun di pertanian terakhir tampaknya Megawati dirinya juga menunjukkan penampilan yang sangat baik Dan lumayan bisa kita katakan sangat baik satu sama lain Hasil pertanian tim Putri Jatim VS Jateng di Kapolikap 2024 Jona 4 yang berlangsung digor Pajajaran Bandung itu Dimana kan Megawati Hangesri 3 set langsung Meski sudah memastikan lolos 16 besar Jatim tetap menurunkan pemain-pemain terbaiknya Sebagai starter seperti Megawati Hangesri, Agustin Wulandari, dan Medi Yoku Set pertama Putri Jatim memimpin dengan cepat 71-1 Kemudian 13-3, back attack Medi Yoku membuat Jatim memimpin 28 Sebelum akhirnya menang 25-13 Set kedua Jatim masih mengendalikan permainan Di sisi lain D yang bermaterikan pemain muda membuat banyak error Tak pelak Jatim dengan cepat memimpin 14-3 Kemudian 26, sebelum akhirnya menang 25-10 Set ketiga Putri D yang seperti sudah kena mental semakin tak berdaya Jatim yang merupakan runner-up Piala Kapolik 2023 Mencetak 7 poin beruntun di awal set Setelah itu terus menjauh dan merebut set ini 25-10 Kemenangan atas D membuat Jatim lolos 16 besar Dengan status juara Juna 4 setelah sebelumnya juga menang atas Jateng dan Jabar Namun tabaknya Jatim harus bekerja keras dengan ekstra sekali Karena kemungkinan besar bahwa Megawati ini akan segera meninggalkan Kapolikap Megawati dirinya sudah pamitan untuk meninggalkan Kapolikap Dan ia kemungkinan besar akan segera terbang ke Korea Untuk menyusul rekan-rekan yang begitu sangat merindukan Megawati sendiri Sehingga kepolangan Megawati ini membuat ia tidak akan berada di lineup tim Putri Piala Jatim Pada laga 16 besar Kapolikap 2024 Pasalnya dia tengah mempersiapkan keberangkatannya ke Korea untuk bergabung dengan respak Untuk saya ini mes terakhir Nggak ikut lagi karena harus berangkat ke Korea Mungkin dekat-dekat ini karena menunggu visa dulu Mungkin 3 hari sampai 5 hari Kata Megawati di Gor Pajajaran Bandung Sabtu 24 Agustus 2024 Harapannya saya bisa lebih baik dari tahun lalu Dan menaikkan peringkat Karena ini musim kedua saya Saya sudah lebih mengenal kelebihan dan kekurangan tim-tim di Korea Tambahnya Sementara itu manajer tim Foli Putra Putri Polda Jatim Sekaligus dari lantas Polda Jatim Kombes Pol Komarudin Tetap optimis timnya akan tampil maksimal pada babak 16 besar Kapolikap 2024 Meskipun tanpa kehadiran Megawati Kami tetap optimistis Berbagai kemungkinan sudah kami antisipasi Dengan pemain-pemain yang kami miliki saat ini Insya Allah kami akan tetap tampil maksimal Ujar Komarudin Dia juga mengungkapkan ada pemain pelapis yang siap menggantikan posisi Megawati Salah satunya adalah Ajeng Fiona Pemain asal Belitung Timur ini merupakan pemain senior yang memiliki banyak pengalaman Dan juga merupakan rekan seti Megawati di Jakarta Bin Lalu kapan Megawati akan tiba di Korea Megawati sendiri berbicara bahwa dalam interview terakhirnya Visa akan muncul sekitar 3-5 hari lagi Dimana kemungkinan setelah pertanian terakhir Di tanggal 23 Maka otomatis jika kita menghitung waktu 3 hari Megawati dirinya akan tiba di tanggal 26 Dengan kata Lin Megawati akan datang sebagai pemain terakhir dari Respak Di tanggal 26 Jikalaupun kemungkinan paling lambat karena beberapa hal tertentu Mega juga berbicara bisa menembus waktu sekitar 5 hari Jika dihitung kemungkinan di tanggal 28 Dan akan sampai sekitar tanggal 30-an Maka otomatis Mega akan di Korea sampai sekitar akhir bulan Agustus Hal ini sesuai dengan prediksi dari media media Korea Setelah sebelumnya sempat dibuat heboh dan sangat panik sekali Karena memang keputusan Megawati untuk lebih memilih bermain di Kapolikap Ketimbang berlatih di Korea padanya membuat semua orang ragu Apalagi memang level Kapolikap tersebut di bawah Megawati Namun tampaknya Mega begitu sangat menikmati pertanian-pertanian di Kapolikap Terutama di dua pertanian terakhir saat melawan Jawa Barat sekaligus melawan Di Dengan kata lain bisa dikatakan Mega memang menjadikan pertanian yang dilangsungkan oleh dirinya Di laga antara Jawa Timur melandi tersebut Sebagai pertanian awal Dimana sang bintang sangat berharap sekali bahwa kadirannya akan mempercepat adaptasi bermain Apalagi para pemain respek sudah memulai strat dengan latihan terlebih dahulu Sehingga hal itu membuat Megawati Hengisri harus menyusul rekan-rekannya Saat berlatih di atas lapangannya tersebut Jadi dapat disimpulkan itulah alasan kenapa Megawati buru-buru pindah Meninggalkan Kapolikap terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!